Intro Damai sejahtera bagi kita semua Saudara saudari yang terkasih Dalam setiap budaya di dunia ini setidaknya Ada tiga kata yang selalu diajarkan sejak dini Terima kasih, tolong, dan maaf Kendati demikian Tidak mudah pula menjalankannya setelah dewasa Kata yang paling sulit untuk dikatakan adalah maaf Dan yang paling sulit dilakukan adalah memaafkan Memang tidak mudah minta maaf Apalagi memaafkan orang lain Alah Bapak Yang dalam Yesus Kristus Telah mewahyukan pengampunan Sebagai kabar gembira Dan warta pembebasan Itulah cara untuk meretas jalan baru Memutus mata rantai Balas dendam Dan kekerasan Yesus tak hanya mengajarkan Tetapi melaksanakan Dalam pengajaran dan teladan hidupnya Bahkan di saat Saat akhir ketika meregang nyawa Yang terucap adalah kata-kata pengampunan Ia Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Ia mengatakan kepada Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali Ini berarti pengampunan tanpa batas Karena Yesus adalah maha pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Melalui pembaptisan Kita semua telah dipanggil dan diangkat menjadi anak-anak alam Serta mendapatkan anugerah hidup ilahi Salah satu ukuran menilai diri sendiri Sejauh mana kita telah menjadi anak alam dan hidup ilahi Telah merasuki diri kita adalah kemampuan untuk mengampuni Semakin meningkat kemampuan kita untuk mengampuni Maka semakin meningkat pula kualitas hidup ilahi dalam diri kita Ya Tuhan Ajarilah kami untuk selalu berani mengampuni Amin Terima kasih telah menonton